Melebar kali dari Kenzo Nambu di sisi kiri, Kenzo Nambu! Oh, go! BSM Makassar kembali punca kiklasmen sementara BRI Liga 1 Laga lanjutan Liga 1 mempertemukan beberapa tim yang turun dalam dua waktu dan tempat berbeda yakni di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta dan Stadion Manan Solo Jawa Tengah. Pertandingan pertama mempertemukan Borde Auxi dengan tim promosi Liga 1 Ranusantara FC yang berjalan begitu menarik. Borde Auxi yang dalam pertandingan ini mengandalkan Stefano Lilipali gagal mencetak satu pun gol, begitu pun Ranusantara FC. Dengan hasil ini Borde Auxi berada di peringkat kedua klasmen Liga 1, sementara Rans Culegon FC berada di peringkat ke-14. Sementara itu, pemucu klasmen sementara PSM Makassar melawan PSIS Marang yang belakangan tengah on fire. PSM Makassar yang dalam pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, bermain dengan skuad penuh bersama dengan pemain analannya William Plim. Selain itu, Joko Eja membawa beberapa pemain jagoannya, seperti Everton dan Kenzo Nambu yang menambah daya gedor ke tim tamu PSIS Marang. Mahista Jenner yang sebenarnya diharapkan tampil bagus, usai kemenangan mengagumkan atas Persija Jakarta dan PSA Sleiman, kembali menurunkan duet pemain asingnya Carlos Fortes dan Taisei Marukawa. Hanya saja penampilan PSM Makassar pada pertandingan ini lebih baik, ketika mereka mampu mencetak gol melalui aksi Kenzo Nambu. Dengan hasil tersebut, Joko Eja berada di puncak klasmen dengan torehan 32 poin. Gagal Lanjutkan Trend Positif di Liga 1 Pelatih PSIS Bicara Goal PSM dan Krisis Lini Belakang Pelatih PSIS Marang Ian Andre Gilian mengucapkan selamat kepada PSM Makassar atas kemenangan 0-2 pada lanjutan Liga 1 2022. Tim PSA Jenner dibuat frustasi sepanjang laga di Stadion Sultan Agung Bantul. PSIS Marang datang ke Bantul dengan misi melanjutkan trend positif di Liga 1. Sebelumnya, PSIS sukses menang atas Persija Jakarta 2-0 dan PSA Sleiman 1-0. Namun pada akhirnya, misi ini gagal terwujud. PSIS tak berdaya ketika menghadapi tim papan atas Liga 1 PSM Makassar, yang punya pertahanan lebih kuat. Kenzo Nambu menjadi pembeda dalam laga ini lewat gol pada awal dan akhir pertandingan pekan ke-16 ini. Menanggapi hal ini, Ian Andre Gilian tak memungkiri bahwa PSM tampil bagus. Namun PSIS juga tak dalam performa terbaik karena sejumlah gendala. Dalam laga ini pun, PSIS Marang sempat bermasalah dengan lini belakang. Ketika Ulfian Dradewangga mengalami cedera, Wahyu Prasetyo juga harus keluar lapangan lebih cepat. Kekalahan atas PSM memberikan pelajaran penting bagi PSIS, menatap 18 partai sisa di Liga 1 2022. Pasalnya, masih ada waktu bagi PSIS untuk mematangkan permainan. Bernada Tavares bangga dengan perjuangan William Blum, JS. PSM Makassar kembali berhasil memujagi kelasmen sementara BRI Liga 1, setelah sukses mengalahkan PSIS Marang dengan skor 2-0. Selesai pertandingan pelatih PSM Bernada Tavares mengaku sangat bersyukur atas capaian dan kinerja anek asuhnya. Saya senang dengan penampilan pemain, mereka menunjukkan performa sangat bagus, kata Bernada Tavares. Mantan pelatih Akademi SL, Benfica itu mengaku bangga dengan perjuangan para pemain yang sukses meraih 3 poin penuh. Kemenangan ini sangat penting dalam bersaing di kompetisi Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!